Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum, Kullukum bikhair wa afiya insyaallah Baik anak-anak, kali ini kita akan berkisah tentang kisah Nabi Ishaq alaihi salam Nah, simak video berikut ini ya, jangan sampai di skip loh Nanti kalian tidak tahu alur ceritanya, oke, jikidat Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim, hingga usia tua mereka belum juga dikaruniai anak Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh tiga lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi Sarah mengandung di usianya yang sudah tua dari rahim Sarah, lahirlah Ishaq Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishaq adalah anak Sarah Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishaq tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim Ishaq tumbuh dalam keluarga yang saleh Ia pun sangat taat Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim Ishaq adalah sosok yang ramah sehingga disukai banyak orang Allah mengangkat Ishaq sebagai Nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim Yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar Sebelum tutup usia Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishaq menikah dengan wanita yang saleh Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat Nabi Ishaq memiliki dua orang putra bernama Ish atau Aish dan Yaakub Kelak, Yaakub akan menjadi Nabi bagi kaum Bani Israel Nah itu tadi kisah dari Nabi Ishaq alaihi salam Nah untuk lebih memahami cerita tersebut Anak-anak harus mengerjakan soal berikut ini ya Nah jawabnya di mana? Jawabnya di kolom komentar yang ada di bawah ini Jangan lupa sertakan nama dan kelas Karena nanti Ustazah akan sekaligus mengabsen anak-anak Siapa yang sudah menonton dan siapa yang sudah mengerjakan Seperti itu Tetap semangat ya Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!